Pandemi COVID-19 berdampak pada setiap aktivitas, termasuk momen Idul Adha. Penjualan hewan kurban di berbagai kota sepi akibat daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi. Idul Adha biasanya menjadi waktu memanen rezeki bagi pedagang hewan kurban. Namun, akibat pandemi harapan itu pupus. Itulah yang dirasakan Sumarni, pedagang hewan kurban di Karang Rayung, Grobogan. Sudah sepekan berjualan kambing untuk kurban, namun baru empat ekor yang laku. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, setiap menjelang Idul Adha, dagangannya selalu laris manis. Tujuh ekor kambing mampu terjual setiap harinya. Kini, Sumarni bingung karena stok kambingnya masih melimpah. Sumarni pun dibayang-bayangi kerugian jika harus menurunkan harga. Ini ada dua lima. Yang di kampung-kampung masih ada. Corona pengaruhnya. Usah sekali semua. Sumarang malam malam mas. Tak hanya Sumarni, para pedagang di pasar hewan beringkit mengui Badung Bali juga mengalami nasib yang sama. Biasanya, jelang Hari Raya Idul Adha, sapi bahkan laku terjual hingga keluar daerah. Data penjualan sapi Bali di tahun 2020 di pasar ini hanya mencapai 21.591 ekor atau menurun dari penjualan tahun 2019 yang mencapai 21.957 ekor. Sekarang produksi sapi sesungguhnya ada peningkatan. Namun karena permasalahan COVID sehingga menjadi harga sangat rendah. Saat ini harga sapi Bali anjlok dari Rp49.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram untuk sapi hidup. Arief Nur dan Putu Setiawan melaporkan dari Gerobogan, Jawa Tengah dan Badung, Bali.